manjur terbukti jadi begini cara mengusir kucing yang suka BAB atau berak atau buang air sembarangan buang sembarangan dengan cara ini ekornya kita ukur dengan lidi kita patahin patahannya itu kita taruh di tempat dimana dia suka pup nah ini udah terbukti selama 3 hari ini dia tempatnya selalu disini buang airnya kucing padahal tempatnya udah dibersihin udah kinclong ternyata selalu disini ini udah sakasap pasir mau dibersihin nah selanjutnya gimana caranya supaya kucing itu tidak buang air disini yuk kita ikuti caranya pasti berhasil ini cara lama dan cara modern dua-duanya saya lakukan yuk ini dia tersangkanya ini yang suka buang air disana jadi caranya begini cara lama ini kita ukur pakai lidi jadi terus siapkan sapu lidi ambil sapu ini cara jaman saya kecil di kampung kita ukur ekornya berapa seberapa panjang ekornya ya segini stop udah sana boleh pergi ini segini stop gak lari dia kita potong nah potongannya ini kita taruh di tempat buang airnya biasa dia beraknya selanjutnya dia akan ini tapi sebelumnya harus kita bersihkan dulu baik teman-teman kotorannya sudah saya bersihin sudah saya buang sekarang tinggal kita ikuti langkah pertama dan kedua seperti tadi yuk langkah pertama ini cara modern adalah dengan air kita tuangkan ini ya boleh bipol karbol atau kewangi lain lantai lainnya dan kita siramkan atau kita buyur kita pel jadi saat kita ngepel harus pakai ini sehingga kucingnya gak akan petah dicamen itu ini perbandingannya pokoknya satu ini adalah 1 per 4 ember kecil ya biar berasa baunya kita siramkan saja berasa di pel ini ini biarnya nanti karena tempatnya selalu tempat disini gak pernah pindah-pindah pasti tidak akan pernah sini lagi biasanya dalam sehari itu untuk siang itu bisa 3-4 kali kalau malam bisa lebih banyak lagi bisa numpuk disini banyak banget ngumpul jadi hari ini mudah-mudahan dengan cara ini udah enggak nah cara berikutnya adalah ini dengan lidi yang tadi udah kita ukur ekornya ini secara tradisional jaman saya kecil kita taruh aja di tempat biasanya diapuk taruh sini ya oke seperti itu caranya mana tadi lidinya ya kita taruh di tempat biasanya diapuk dan kita lihat besok pagi ada enggak karena kalau malam biasanya sering banget disini numpuk banyak banget oke langsung saja besok pagi kita cek yuk ya hari udah beberapa hari setelah kita lakukan pengusiran untuk kucing yang buang air terus di satu tempat sekarang kita cek ini kucingnya ada satunya juga ada di sebelah sana dan lokasinya ternyata bersih sekarang ya udah tiga hari berturut-turut tempat ini bersih enggak tahu yang benar yang mana apakah karbolnya atau ini kalau ini adalah mitos semenca kecil untuk mengisir kucing yang selalu buang air di suatu tempat kucing yang selalu BAB di satu tempat baru tempat ini bersih caranya seperti ini ekornya kita ukur dengan lidi kita patahin kemudian kita taruh dimana kucing itu suka BAB seperti itu tapi nyata sekarang udah tiga hari berturut-turut enggak ada mudah-mudahan seterusnya enggak 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 buang air di area sini enggak BAB di area sini jadi tempatnya tetap bersih oke teman-teman semoga bermanfaat dan salam sehat untuk kita semua mantap dan ini juga salah satu yang oh lihat suka ngarotin jok pada bolong lihat aja tuh jok pada sobek bolong nih kebiasaan turun 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 pelan-pelan enggak boleh kasar sama binatang boleh ke kucing harus kita sayang ini sebenarnya jinak ini enggak pernah buang kotoran disini tapi suka ngarotin jok bikin rusak pada bolong-bolong ini nanti akan saya coba pakai karbol juga apakah dia masih mau naik kesini atau enggak coba ya